Terima kasih telah menonton adalah suatu upaya kerjasama, saling pengertian dan partisipasi dari pengusaha dan karyawan dalam perusahaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas. Melalui pelaksanaan K3 ini diharapkan tercipta tempat kerja yang aman, sehat yang menjaguh pada pribadi para karyawan, pelanggan dan pengunjung dari suatu lokasi kerja sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Di era teknologi yang terus maju, setiap aspek dalam kehidupan dituntut untuk dapat terus mengupgrade diri agar bisa terus bertahan dan berkembang. Aspek yang paling membutuhkan upgrade diri adalah aspek industrial dan bisnis. Setiap perusahaan akan terus berlomba untuk memenuhi persyaratan, baik itu regulasi pemerintah maupun tuntutan pasar agar memiliki daya saing yang unggul. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan yaitu terkait sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Persyaratan tersebut tentu juga berlaku bagi para pekerja yang akan ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang unggul ini. Sebagai bentuk penerapan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 menjadi salah satu konsen utama dalam persyaratan menuju industrial yang unggul. Peraturan Perundangan Indonesia yakni salah satunya pada Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjelaskan bahwa setiap sumber daya yang melaksanakan Rencana K3 harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat dan kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja, operasi dan atau surat penunjukan dari instansi yang berwena. Regulasi tersebut bersifat mandatori sehingga wajib untuk diterapkan. Pada penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja permenager sesuai dengan tujuannya pasal 2, maka sehubungan dengan adanya potensi, bahaya dan resiko akibat kerja atau penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. Perlu diadakan pemeriksaan kesehatan secara berkala atau MCU atau Medical Checkup bagi para pelaksana tugas yang beresiko sesuai dengan faktor paparan yang ada. Hal tersebut juga terdapat pada PP No. 50 Tahun 2012 tentang Inspeksi dan Pengujian atau Klausal 4.1 Sementara pada OHSAS 18001, beberapa perusahaan mengacu pada Klausal 4.4.6 tentang pengendalian operasional sebagai dasar pelaksanaan Medical Checkup dalam kerangka pengelolaan higiene perusahaan ergonomi dan kesehatan. Oleh sebab itu, di Senaker Trans Provinsi Jambi adakan pelatihan calon ahli keselamatan dan kesehatan kerja umum tahun 2022 di Palai Pelatihan Kerja dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi di Jalan Pekanbaru, Rawa Sari, Kejamatan Kota Baru, Kota Jambi. Diikuti 22 peserta dari pencari kerja dan dilaksanakan selama 12 hari dari 9 Agustus hingga 21 Agustus 2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini, diizinkan saya melaporkan pelaksanaan, pembinaan, pelatihan antiketika umum sebagai berikut. As pendahuluan, perkembangan ilmu pengetahuan utama teknologi telah membuat dunia industri berlomba-lomba, melakukan efisiensi, dan meningkatkan produktivitas dengan menggunakan alat produksi yang semakin kompleks. makin kompleksnya peralatan yang digunakan, makin besar pula potensi bahaya atau potensial hazard yang mungkin terjadi, dan makin besar pula kecerakan kerja yang ditinggulkan, apabila tidak dilakukan penanganan dan pembinaan sebaik mungkin. Hal ini menunjukkan bahwa masalah-masalah keselamatan dan kesehatan kerja tidak lepas dari kegiatan dalam industri secara keseluruhan. Maka, pola-pola yang harus dikembangkan di dalam perangkat 3 dan pengendalian potensi bahaya harus nantiasa dikembangkan, dikelola dengan baik. Untuk itu, perlu ada yang memiliki teknis pembinaan dalam ahli K3 umum, sehingga mendapatkan personil yang mampu meningkatkan kemampuan dan pertahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko di tempat kerja. Dalam dunia kerja, perusahaan diharuskan untuk menerapkan keselamatan K3 untuk mengurangi kecelakaan dan penyakit yang timbul akibat pekerjaan tersebut. Berangkat dari masalah ini, Pemerintah 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 Tengang Kerja dan Hasprogram Sequitiasi Pemerintah Janggi melakukan pembinaan pelatihan Ahli K3 umum yang menjadi tangan panjang pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan supaya berjalan sesuai untuk berlaku pembinaan calon ahli ke-3 umum ini telah diseleksi dalam dua tahap yaitu tahapan seleksi administrasi dan ujian tertulis yang dihasilkan para tanggal 1 Agustus 2022 yang lalu apakah disini menampaikan tuguhan agar dilaksanakan pembinaan pelajaran ahli ke-3 ini yaitu agar dapat membantu pemerintah maupun perusahaan dalam melakukan pelaksanaan dan pembinaan serta pengawasan ke-3 di tempat kerja. Untuk pesertaan, peserta pembinaan dan pelajaran ahli ke-3 umum tahun 2022 diikuti sebanyak 22 peserta dari pencari kerja. Tempat dan waktu pelaksanaan, waktu pelaksanaan pelajaran ahli ke-3 umum tahun 2022 dibalik pelajaran kerja pembinaan dan produktivitas yang dilaksanakan selama 10 hari dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 19 Agustus tahun 2022 dan dua hari dilakukan di hotel abadi dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 Agustus tahun 2022. Narasumber, narasumber pada pembinaan ini adalah tim ahli ke-3, tim ahli ke-3, tim ahli ke-3 dan aktifkan üzer ke-3 tapi tingkat dan pembinaan dan APBD, BINAS Ngekerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022. Demikian, laporan penelenggaraan pembinaan pelajaran ahli kandidat gangguan tahun 2022 ini disampaikan. Dekat semua pihak yang telah membantu pelaksanaan acara ini, kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya, kami mohon keselian Bapak Claudina membuka secara resmi kegiatan pembinaan pelajaran ahli kandidat gangguan ini, serta dapat memberikan arahan-arahan selanjutnya. Pelatihan Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum Tahun 2022 bertujuan agar memahami pokok-pokok bahasan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, memahami pemenuhan persyaratan perundangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, memahami aspek teknis dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, memahami kebutuhan pasar terkait bidang keselamatan dan kesehatan kerja, memiliki kompetensi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, mengembangkan kompetensi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan mengembangkan potensi dalam aspek pemecahan masalah di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Sesuai visi misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi dengan visi terwujudnya optimalisasi penyelenggaraan pelayanan ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian menuju Jambi Mantap yakni optimalisasi penyelenggaraan pelayanan ketenaga kerjaan mengandung arti bahwa ketenaga kerjaan merupakan sumber investasi ekonomi yang harus diwujudkan dalam usaha-usaha untuk memperluas kesempatan kerja mendorong peningkatan produktivitas, daya saing dan kompetensi tenaga kerja serta dapat menciptakan iklim perlindungan kerja yang sehat dan amat Tujuan dari visi ini adalah untuk menciptakan peluang kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Provinsi Jambi melalui sinergi antara sektor dan stakeholder terkait yang akan berimplikasi kepada terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan ketransmikrasian mengandung arti bahwa ketransmikrasian merupakan potensi yang besar untuk dioptimalkan kembali untuk mendorong agar tidak terjadi ketimpangan pertumbuhan dan pembangunan antara desa dan kota Tujuan dari visi ini adalah agar masyarakat transmikrasi dapat meningkatkan pengelolaan potensi dan sumber-sumber daya lokal yang ada di lokasi transmikrasi secara produktif untuk membuka aksebilitas bagi pusat-pusat pertumbuhan desa dan wilayah serta membuka keselamatan masyarakat untuk bertransmikrasi Dengan misi Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmikrasi Provinsi Jambi merupakan rumusan secara garis besar mengenai cara dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh SKPD beserta perangkatnya untuk mewujudkan visi Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmikrasi Provinsi Jambi yaitu meningkatkan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja mendorong peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja mendorong peningkatan pelindungan dan jaminan sosial tenaga kerja untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif mendorong pengembangan kawasan transmikrasi Jadi tindakan apa tindakan ini sangat penting bagaimana kita ketahui bahkan ada rencana dari sekitar kebudayaan Bisa terkejut di seluruh selatan ya bagaimana sekitar kebudayaan ini disulai dengan sejati-jati-jati karena sebenarnya kalau kita bicara tentang budaya kebudayaan ini itu bisa sangat panjang ya, budaya-budaya ini kalau sering sosialisasi kita ucapkan, kita ucapkan kemudian kita lakukan dalam satu tindakan atau perbuatan perbuatan, perbuatan, perbuatan yang sering kita lakukan bahkan kalau satu orang itu belum budaya tapi kalau itu sudah kualitifitas itu walaupun kebudayaan karena budaya ini besar kalau budaya juga dimusahkan bahwa kita selalu mengutamakan kelamakan, safety face kalau mendekatkan tuduh, menurut, 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 menurut tidak berbicara atau masalah tapi kalau menurut, 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 menurut sosialisasi yang baik dan termasuk juga ceremonial dan yang terakhir juga kemudian yang baik dilakukan untuk pendidikan pendidikan kepada sebuah hutang yang waktu kepada keselamatan kesehatan dan kalau membahas untuk menurut 17 itu harus menurut keselamatan, namun dalam perkembangan ya, menurut, 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 menurut kemudian ini kan yang harus kita paham semua kami masuk adik-adik yang berserta ini bahwa ini nanti sangat penting perlu sesertaikan juga berdasarkan kepentingan bahwa bagi perusahaan yang memiliki tradisian setelah sekolah tadi ini wajib menurut ke 2 ke 3 bagi ke 5 ke 3 namun perusahaan yang memiliki ada suatu resiko bahaya ya, resiko bahaya misalnya ada resiko kebakaran terhadap kesehatan ataupun bahan berjokit maka harus membutuhkan ke 2 ke 3 dan ke 2 ke 3 ini untuk setelah usaha harus ada sesuatu ahli katibah umum ya jadi ada ahli katibah umum ya wajib, usaha menurut ke 2 ke 3 dari harus ada yang ahli katibah umum jadi ini wapun setelah usaha jadi wapun setelah usaha jadi wapun setelah usaha maka setelah ahli katibah umum ini akan membutuhkan kita akan membutuhkan perusahaan dan itu seperti perusahaan yang artinya esis atau perusahaan itu bukan perusahaan ke 2 ke 3 misalnya mau kekuang, apa 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 dan menunggu bisnis, maka harus ada ahli katibah umum ini semakin kebutuhan jadi ini jadi budaya kita karena itu diperlukan juga ahli katibah umum selesai itu juga di perusahaan itu sebenarnya harus kita dorong karena anggaran ini sangat terbatas kita dorong buat perusahaan untuk melakukan pendidikan sendiri pelatih-pelatih sendiri dengan sesuatu orang ya, atau dari peserta itu diperlukan untuk kegiatan ini namun untuk ini tidak diperlukan kegiatan ini karena ini kebutuhannya bahkan diperusahaan-perusaha untuk menemui kebutuhan dikatibah ini bahkan sementara ada yang namanya kandang-kandang, kandang-kandang selamatkan kandang selamatkan sebab kita selalu menambahkan selamatkan sebab kita selalu menambahkan selamatkan jadi itu, jadi kalau pendekatan-pendekatan di norma juga memang kita selalu berbicara tentang kreditif dan dukati tapi kalau dikandang-kredit itu tidak patuh baru dilakukan kreditresif memiluji-uji-uji-uji jadi kreditnya para pengawas mengingatkan kepada petan, supaya paru dunia-dunia, dibuatlah tanpa matat morning. namun, antara perempuan itu juga tidak patuh sesatunya adalah tidak patuh perempuan dari Windows maka bisa dilakukan kreditresif dan dikandang-kredit engine bagi cara pemindahan tersebok berdua jadi kalau yang sangat pendekatan itu jadi se NIH nanti jadi 前面-i ke elderly tetap ini arti edge面-i kemudian Kalau ada resip, resip meng-resip itu masih tugas dari pegawai pengawas, masih tenang di stafiat atau pengawas yang melakukan perdekatan-perdekatan kuduh supaya diperhatikan peraturan. Jadi itu sudah sekedar sesampaikan untuk menang perbuatan kita, maka saya harap kepada para peserta ini dapat menghubunginya dengan baik ya. Kita sama-sama menggunakan uang negara ini untuk memanfaatkan untuk kita, memanfaatkan untuk masakan dan memanfaatkan perusahaan. Maka ya, dari beli harus seluruh seminggu-semingnya, nanti setelah ini ada ujian ya, ada ujian kompeten. Apa itu? Coba yang dapat tunjukkan sertifikat. Sertifikat itu apa? Itu adalah pengakuan. Setelah orang menutupi pelatihan, maka dalam waktu tertentu ujian kompetensi. Bagian kursus menurut dan sertifikat. Sertifikat ini sudah bisa digunakan untuk kami lakukan kerja yang lebih baik ya. Jadi saya berharap, saya berharap benar di sini. Dan kepada para kamitia, bersama sekolah kami dan para narasumber yang ada di sini. Saya berhubungan, terima kasih. Kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Disnake Trans Provinsi Jambi menggandeng kemenaker RI, serta berlangsung selama 12 hari sejak tanggal 9 hingga 21 Agustus 2022 tersebut, bertujuan meningkatkan kualitas STM Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 guna memenuhi tuntutan pasar kerja dan industri. Kadis Naker Trans Provinsi Jambi Bahari dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada peserta yang telah menyelesaikan pelatihan ahli K3 umum pada tahun 2022. Semoga pengetahuan yang didapat bisa diterapkan. Tujuan dari K3 melindungi dan menjamin semua keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, untuk menjamin setiap sumber dari produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disingkat dengan K3 adalah merupakan instrumen yang melindungi pekerjaan, perusahaan, masyarakat dan lingkungan dari hal-hal merugikan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas pekerja. Bagi pekerja, K3 akan melindungi mereka dari bahaya yang akan terjadi selama proses bekerja dan juga efek dari kesehatan dalam jangka panjang. Pelatihan dan sertifikasi ini merupakan wujud kepedulian pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kualitas SDM lokal agar mampu bersaing dengan tenaga ahli K3 dari luar. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali untuk pelatih calon ahli K3 umum ya, diharapkan nanti setelah ini bari yang sudah memiliki sertifikat setelah lulus ya, membutuhi kompetensi bisa untuk digunakan untuk mencari pekerjaan atau bagi yang tidak bekerja dapat diterapkan dan setelah kena tidur usaha masing-masing. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kabit Bin Wasnaker dan HI Provinsi Jambi, Dedi Ardiansyah SEMM, berharap para peserta bisa berperan signifikan dalam mendorong penerapan K3 sebagai sebuah budaya di lingkungan kerja. Pelatihan ini dimaksudkan agar para peserta ketika berada di lingkungan kerja dapat mengetahui dan memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan K3, sehingga menghindari dari setiap terjadinya kecelakaan kerja dengan melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan, pengawasan dan inspeksi untuk memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam Permen Naker No. 2 Tahun 1992 disebutkan bahwa perusahaan yang memiliki pegawai lebih dari 100 orang atau memiliki risiko pekerjaan yang tinggi, wajib mempunyai minimal seorang ahli K3 Umum serta P2K3. Untuk tujuan dari kegiatan pelatihan calon ahli K3 Umum ini adalah salah satunya berkaitan dengan visi Gunor Jambi yaitu memantapkan kualitas sumber daya manusia. Nah, jadi pelatihan calon ahli K3 Umum ini nanti bertujuan memberikan kompetensi bagi seluruh peserta sehingga mereka nanti setelah selesai mengikuti kegiatan ini dapat menggunakan seluruh kompetensinya yang akan diberikan sertifikat oleh Kementerian Terakhir Kerjaan sehingga mereka dapat masuk mencari lowongan-lowongan kerja kepada perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Dalam dunia kerja, perusahaan diharuskan untuk menerapkan persyaratan K3 mengingat kebanyakan kecelakaan terjadi pada pekerja yang belum terbiasa bekerja secara aman. Penyebabnya adalah ketidaktahuan tentang bahaya atau cara pencegahannya meskipun mereka mengetahui tentang adanya suatu risiko. Untuk itu, program pelatihan K3 sangat penting dilakukan sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja. Pelatihan K3 adalah pelatihan yang diselenggarakan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pekerja mengenai K3. Biasanya tentang prosedur pelaksanaan pekerjaan dan pengetahuan tentang bahaya-bahaya yang ada di sekitar mereka dan pencegahannya. Dengan pelatihan K3 yang bermanfaat dan efektif yaitu Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pekerja Membantu pekerja melaksanakan pekerjaannya dengan aman tanpa menimbulkan risiko bagi kesehatan Mengurangi kecelakaan kerja Mengurangi absensi dan penggantian pekerja Mengurangi biaya kompensasi akibat kecelakaan kerja dan PAK Mengurangi biaya pemeliharaan mesin dan kerusakan alat kerja Meningkatkan kepuasan kerja Meningkatkan produktivitas kerja Membangun komunikasi jadi lebih baik Menciptakan kerja sama yang baik Mengembangkan budaya K3 yang positif dengan lingkungan kerja yang aman dan sehat Memenuhi kewajiban hukum bagi pengusaha untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like dan subscribe cho k advertising it ! Terima kasih lkk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!